Pemirsa pandemi COVID-19 juga ikut dirasakan dampaknya oleh pedagang kecil. Tak sedikit dari mereka tidak mampu bertahan akibat krisis ekonomi yang dialami. Untuk membantu mereka bertahan di tengah pandemi, pemerintah segera mencairkan bantuan senilai 1,2 juta rupiah kepada para pedagang kecil. Pedagang kaki lima atau pedagang kecil menjadi yang paling terdampak pandemi COVID-19. Usaha mereka dibuat mati suri akibat pandemi yang masih berkepanjangan ini. Melihat kondisi ini, pemerintah bakal mengeluarkan anggaran untuk membantu para pedagang kecil agar bertahan di tengah pandemi. Hal tersebut dikatakan Menko Perekonomian, Air Langga Hartarto, dalam Konvensi Pers Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM secara virtual. Bantuan tunai untuk PKL, warung, ataupun warteg, ini kepada 1 juta PKL dan pemilik warung yang diberikan dana 1,2 juta melalui TNI Polri. Ini akan segera dijalankan dan ini adalah bukan penerima BPUM dan lokasi usaha di PPKM level 3 dan 4. Nah ini akan segera dijalankan. Tak hanya program bantuan pedagang kecil, pemerintah juga terus melanjutkan program jaring pengaman lainnya selama pemberlakuan PPKM. Tim Liputan Ainyus melaporkan.